Pandemi memberikan dampak bagi keuangan Ustaz Solmet Ia mengaku tidak punya uang sampai harus rela berhutang Saat itu, Ustaz Solmet mengaku sudah tidak punya uang di tabungannya Beruntung sang istri, April Jasmine, masih memiliki simpanan dana, meskipun tidak banyak Di satu waktu, ketika ibundanya jatuh sakit dan harus berobat Ustaz Solmet mengaku kebingungan karena tidak punya uang Akhirnya ia meminjam uang ke sang istri untuk mengobati ibundanya Saya sampai harus meminjam uang kepada April hanya perkara 200 ribu saya pinjam duit di masa pandemi ini Saya pinjam uang 500 ribu hanya untuk biaya berobat ibu saya Yang saya tidak punya lagi tabungan saat pandemi ini Kata Ustaz Solmet saat hadir di acara bertema islami di salah satu stasiun TV Seperti yang dikutip dari Insert Live Awalnya ada gengsi Ustaz Solmet saat ingin meminjam uang April Jasmine Namun akhirnya ia terpaksa melakukan hal itu karena sudah terdesak Andai saat itu April ketika saya minta mengatakan Saya tidak punya uang, saya tidak punya kuasa apa-apa untuk memaksanya Tapi dia mengeluarkan semua tabungannya untuk main support saya Agar saya bisa bertahan di tengah kebingungan, kebimbangan, kegalauan, kenang Ustaz Solmet Setelah itu, Ustaz Solmet mengaku harus menjual beberapa barang berharga dan kesayangannya Kini, ia berangsur bisa keluar dari masa sulit tersebut Menurutnya hal itu tidak lepas dari doa istri dan orang tua yang dibantunya Bisa jadi karena doa orang tua, doa kami, doa kita semua Saya dipertemukan dengan Sheikh Kaha Malik Yang kemudian Alhamdulillah dengan izin Allah SWT Kami bangkit, kami semangat tuturnya Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober Mobil saya jual Tagihan, orang datang ke rumah Saya pergi hanya mencari untuk makan Sambung Ustaz Solmet, detik.com Jadi bagaimana menurut Anda?